Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my channel burunews.com Alhamdulillah beberapa kali sudah gak upload tentang kenari hari ini kita dapat undangan di tempatnya mas kalau sini masuknya masih boyolali deket rumah saya tapi posisinya di daerah pengging teras Oh teras ini tuh belum masuk belum masuk teras teramatannya teras Oh teramatannya teras Alhamdulillah Nah hari ini aku pengen ngulik sedikit tentang bulung yang namanya John K sama si kiboy kiboy yang kecil yang kecil yang kecil nah teman-teman jangan disikit kita ngobrol dulu Bagaimana John mungkin ini ring 21 box 2022 langsung lebih ke tiket mahal ya three is my yeah oh God your myself you this you 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 nama saya Joko Mulyono tapi sering dipanggil gembrot dan rumah saya Boyolali Teras Karangmojo Mas kok bisa berbilang gembrot yang pagar namanya tadi ya Joko Mulyono itu nama panggilan dari kecil sampai bapak ibu aja manggilnya gembrot saya main kenari sejak saya punya istri berarti lima tahun itu korsinya ke kenari langsung atau ada itu pertama ya main pertama sekali kenari Mas malah ini pertama kali kenari saya beli kenari itu waktu dulu murah kecil murah saya lihat di rumah itu ada temen yang suka gantang burung kayak gini kok di rumah aja ayo bawa ke gantangan gitu malah gitu obatnya dari dari obrolan itu masuk ke lapang sekarang sebetulnya dari segi dan macam 5 tahun lebih dulu perubahan kenari dari dulu sampai sekarang itu apa perbedaannya perbedaannya jauh luar biasa sekarang kenari zaman sekarang tuh nggak ada yang 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 kayak dululah sekarang harus update materi yang bagus-bagus kalau mau bersaing kata lah vitamin proses buat proses obrolan orang itu harus benar-benar apa itu nama ada itu penting iya penting banget itu penting sekali soalnya mengikuti sekarang ke lapangan itu lihat burung burung yang indah sama burung yang biasa aja kan beda mas makanya itu kalau gini mas bro lari ke jonge sebelum jonge kan ada kakak juga iya betul rasmi 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 pilih mengapa harus milih jenis rasmi katakanlah rasmi itu kan baru datang tahun 2020 ya nah palingnya langsung ke rasmi yang seperti itu padahal kalau orang-orang masih banyak panantik kan kalau rasmi itu nanti susah terus masih baru nanti trouble nya juga masih banyak kan seperti itu trouble nya kalau teman-teman banyak kelari ke joccer kan seperti itu kenapa harus memilih rasmi pertama saya memilih rasmi itu ketika melihat aja udah suka mas sama burungnya di atas itu bunyi saya sudah suka sama burungnya bentuknya auranya itu sudah suka jadi ya untuk saat ini saya lebih memilih rasmi 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 ya bunyi aja udah enak itu 13-13 juta terus ini udah ada penawaran kemarin 10 jutaan ya 10 juta jenis 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 itu kan lebih baik kalau ini gimana ini jenis ini saya nemu di bok bulan November kemarin ini baru berapa bulan burung ini belum lama saya nemu burung ini dari buka bok saya sisihin burung itu bunyi terus masih nggak mau berhenti saya tungguin saat dari jam 1 sampai jam 3 pagi jam 1 siang jam 1 malam berarti ketempatnya yang iya impati sampai jam 1 malam iya nggak mau berhenti burungnya bunyi terus ya emang wah ini burung konslet ini saya gelengnya gelengnya gitu apalagi ekor hitam nah itu kenapa ya jarang aja rasmi ekor hitam gitu ya ini saya auranya enak saya lihat auranya juga masuk Hai terus ekor hitam kakinya juga bagus ada ringnya nah ringnya itu ring apa ini ring ring Iran 2021 posisinya baru diambil Hai teman-teman kan juga masih banyak masih awam awam jam adanya eh membahas rasmi itu kan baru dua tahun juga ilmunya kan juga teman-teman masih kurang-kurangan apalagi saya juga dan terjun kekenari juga seperti itu kan nah problem di rasmi sama pengkondisasi rasmi itu gimana maksudnya saya jam adanya masih banyak problemnya atau lebih enak yang sudah jadi seperti ini kalau itu soal kita cara memilih burung dulu pertama itu memilih burung kalau kita pilih burung yang kita sukai dan kita feeling yo Insya Allah itu pasti bisa selain kalau untuk ciri-cirinya gimana mas kalau ciri-cirinya yaitu dari bok itu karena dari bok itu kan ya jarang sengibunyian mas makanya kalau pilih ya paling enggak bunyi di sana atau bisa dilihat dari katurangganya yang bagus kayak gitu jadi hai 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 terima kasih hai 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 kimber dari akhir-akhir Hai bagi-bagi Terima kasih.